John 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 Gila lahir lagi dari garasinya Europe Cars Garage Land Cruiser 2003 kelihatannya diesel tapi bukan diesel ini bensin mesin 2UZ 4700 VX100 mungkin biasanya bensin itu keluarnya di Land Cruiser Cygnus tapi ini di Land Cruiser jadi bukan di Cygnus kalau di Cygnus sama Land Cruiser beda muka kalau Cygnus lampunya 2 kalau ini mukanya muka Land Cruiser bensin jadi kalau gue pribadi gue emang kurang suka sama yang banyak disama-samain orang kalau Land Cruiser diesel mah di jalanan beredar tapi kalau Land Cruiser bensin agak jarang ini mobil punya kelebihan menurut gue yang gak rusak-rusak lo tau mesin Land Cruiser bandalnya bukan main Toyota Avanza dipakai sampai kilometer 300 ribu kaki-kakinya gak ada bunyi oplet mikrolet jaman dulu dari tahun 91 sampai sekarang masih jalan ini mobil tanpa air suspension jadi lo gak usah mikirin tiba-tiba di jalan air suspension umbles atau kompresor air suspension umbles lo gak usah mikirin ini mobil kaki-kakinya gak ada air suspensionnya sama sekali dan ini mobil juga non sunroof yang ketiga ini mobil 5 seater bukan 7 seater jadi joknya cuma 2 baris jok utama penumpang jok supir depan jok tengah penumpang di belakang untuk naruh-naruh barang bentuknya kayak tutup-tutup tutup tutup cover cover jok begitu kaca-kaca gak ada baret semuanya enak list pelang-list pelang full step kolongan bening mobil full kaleng enak-enak banget mobilnya kalau lo bicara mobil 4.700 boros kagak kalau lo yang kenal mesin Toyota 4.700nya sebetulnya kalau dibilang boros juga enggak ya paling range-nya itu diantara 1.6-1.7 hitungan gue mirip-mirip Innova 2005 kalau lo bicara diesel wah diesel 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 irit enggak juga diesel harga Pertalite sekarang berapa harga Pertalite berapa ini mobil lo isiin Pertalite juga bisa walaupun sayang-sayang belum kalau belum puas kita masuk puas ke interiornya ini masuk ke bagian sampingnya lo lihat dari video ya gue yakin lo udah bisa tahu mobil ini bagus atau grade-nya biasa atau grade-nya gimana ini mobil biasanya sih kalau dari garasi gue sih biasanya orang sih kalau beli sih udah pasti happy-happy banget kita masuk bos ke interiornya bos ini interior di bagian door trim kanan wood panel oke dia untuk jok sebelah kanannya dia non electric seat jadi masih manual joknya carpet-karpet masih asli bauan dia kalau untuk jok untuk bagian jok bos lo perhatiin deh bos ini gue gue infoin ke lo kalau lo bicara ini jok original bawaan dia bukan tapi ini jok full di restorasi mirip dengan aslinya dia sama-sama leader mungkin kondisi sekarangnya jauh lebih bagus dibandingin kalau pakai jok aslinya dia karena posisinya kalau tahun 2003 jok-joknya toyota kadang-kadang tuh suka belel belel-belel sama robek-robek di bagian paha penumpang kanan makanya kemungkinan orang sebelumnya ini berpikir bagaimana mobil gue supaya kelimis joknya diganti sama leader baru tapi mirip serupa walaupun tak sama gitu loh bos mungkin lo kalau ngeliat sekarang juga bening begini pasti lo lebih seneng dibandingin lo pakai jok warna beige agak belel-belel juga aku rasa lo gak begitu suka ini door trim sebelah kanan lampu-lampu semua gak ada yang mati wood panel utuh power window semua kelistrikan di mobil ini sangat enak 4x4 automatic AC dingin semua enak AC double sampai belakang full dingin kalau malem bunyi-bunyi penyakit-penyakit di mobil ini hampir gue bilang gak lebih dari 3% jadi mobil ini emang udah gue cek udah gue tes dan udah lulus audisi udah siap jual jadi siapapun yang beli udah pasti happy pajaknya panjang sampai 2023 karena sebelum di mobil dijual ke gue pajaknya emang udah dipanjangin jadi arm rest lah mobil perfect bos kalau lo liat nanti lo liat di bagian belakangnya nanti lo bisa perhatiin tuh bos karpet-karpet di bagian belakang terus ada audio sistem kecil buat subwoofer di bagian belakang itu kalau lo liat di kanan sama di kiri itu sebetulnya buat tempat-tempat naruh-naruh barang ini kalau misalkan gue angkat kayak gini nih di dalamnya bisa lo taruh-taruh barang ini sebetulnya dalamnya ada kere sih ini ada kere yang gak gue pasang nih ada kere yang cuman belum terpasang sama gue tuh yang kiri juga sama ini juga tempat-tempat barang buat taruh-taruh kunci roda atau apa nah ini AC ini AC double untuk bagian belakang lampu-lampu semua gak ada yang mati head unit udah include bluetooth pionir perfect deh mobil mungkin lo kalau misalkan lo liat video ini lo pasti rasanya pengen tau ini mobil harganya berapa sih ini mobil ada dimana gak usah pusing-pusing bos lo bisa cek deskripsinya lo bisa cek bio gue juga lo bisa cek video ini ini mobil ada di Europe Cars Garage bursa mobil blok emol basement 2 telepon gue ada di deskripsi jangan komen jangan DM karena gue jarang banget buka-buka WA sama jarang-jarang layanin WA lo kalau pengen diskusi sama gue soal price soal harga langsung aja by phone gue telepon gue 0812 812 555 44 24 jam telepon lo gue layanin dan gue orang yang paling enak bos kalau diskusi sama gue di telepon lo bisa anggap gue kayak pacar lo 10 jam gak mau lo matiin ini dia kurang pelan besok-besok gue bikin videonya lebih pelan lagi biar happy kolongnya bening kolongnya bening kayak granit touch mahal beningnya karpet-karpetnya utuh tulangan-tulangannya kaleng breng mobilnya gak ada dempul sama sekali dempulan gak ada jadi mobil breng-breng-breng kalau gue ketok di showroom gue kedengeran di rumah lo breng-breng-breng ini yang gue cerita ini mesin 4700 bensin ini kolongnya pedang panas asli bawaan dia di karp motor masih ada mesinnya 2UZ sama sama yang dipake signus gak ada bedanya 4700 VX100 bensin grill-grill lampu-lampu tulangan-tulangan sangat aman riang gembira 0 tabrak 0 banjir tabrak banjir duit lo gue balikin 15 kali lipat dari harga lo beli dari gue jadi gak usah lo pikir-pikirin kalau udah bicara europe cars garage haram namanya tabrak namanya banjir udah wah udah jauh-jauhin deh pak mesin 8 selinder 2UZ bensin jadi lo bisa bisa rasain gak mesin bensin 4700 pasti tenaganya gak jambak-jambak di dalam juga gak ada suara kecak-kecak-kecak berisik anteng mobilnya ini peredam panas pelipit-pelipit pelipit-pelipit kap motor utuh asli bawaan pabrik bos langsung aja bos phone gue nomor gue di deskripsi peneng-peneng asli masih bawaan dia masih pada komplit masih pada ada sekarang kayak masuk ke luarnya bos ini mobil kalau lagi dikuarin dipake jalan biar lebih enak ngeliatnya jadi harus sambil jalan nih 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 berdirinya mobil biar keliatan nah itu berdiri saat lagi jalan perfecto